Sembilan, kemudian ini sepuluh, sebelas Jadi ada sebelas bangunan industri, ada sebelas pabrik Kemudian ada lagi di sebelahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel Sekarang saya lagi ada di perbatasan antara Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Jombang Jadi belakang saya ini arah Jombang Sementara di depan kita ini, ini adalah arah Nganjuk teman-teman Ini pas di atas jembatan perbatasan antara dua kabupaten tersebut Di kiri kita, nah ini sungai berantas Di sana banyak sekali perahu-perahu penyebrangan di sisi kanan dan kirinya ya Cuman gak kelihatan dari sini perahunya Saya mau ajak teman-teman untuk menyusuri jalur utara Kabupaten Nganjuk Dalam beberapa tahun terakhir itu banyak sekali perubahannya ya Karena kawasan tersebut sekarang sudah diubah menjadi kawasan industri teman-teman Wilayah Nganjuk bagian utara Nah seperti apa nanti penampakannya Kita coba menyusuri jalur utara tersebut Jalur utara Kabupaten Nganjuk Kita mulai dari sini teman-teman Dari perbatasan antara Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Jumbang Di kecamatan Jatikalen Oke kita mulai perjalanannya Bismillahirrahmanirrahim Posisi kita sekarang berada di desa Munu Wilayah kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Penampakannya seperti ini desa Munu Ini bekasnya jembatan yang dulu putus teman-teman Tahun berapa? Tahun 2005 atau tahun berapa dulu? Lama sekali Ini jembatannya putus gitu Jembatan di perbatasan antara Kabupaten Nganjuk dan Jumbang Tempat kita berada tadi itu Posisi kita sekarang berada tepat Di ibu kota desa Munung Wilayah kecamatan Jatikalen Ini desa paling ujung ya Di Kabupaten Nganjuk Paling ujung berbatasan langsung Dengan kecamatan Pelandaan Kabupaten Jumbang Desanya kalau nggak salah Gebang Punder atau mana Saya lupa nama desanya yang di Jumbang Kalau di Nganjuk ini namanya desa Munung Jalannya atau jalur utara Dari Nganjuk ke Dari Jatikalen Nganjuk ke kota Nganjuk Ini nggak terlalu membingungkan teman-teman Karena ini merupakan jalur utama Jalannya jalan paling besar ya Di antara jalan-jalan yang lain Walaupun nggak terlalu besar sih Jadi belakang kita ini Kalau lurus diikuti Nanti akan nyampe ke Peloso Jumbang Lanjut lagi Nanti akan tembus ke Mojokerto Lanjut ke Surabaya Jadi ini bisa jadi jalur alternatif Teman-teman Kalau misalkan dari Madiun Mau ke Surabaya Itu juga bisa lewat sini Tepatnya kalau di Nganjuk Nanti pas di perempatan Guiangan Itu teman-teman belok kiri Nah nanti bisa belok Bisa melewati jalur ini Kanan tadi barusan Saya lupa nggak nengok Itu Ada SPBU yang baru Sekarang sudah beroperasi ya SPBUnya Jadi nggak perlu khawatir Dulu di lokasi ini Kecamatan Jatikalen Wilayah desa Munung Sangat jauh sekali Dari SPBU Nah sekarang sudah ada Teman-teman Di desa Munung sendiri Sudah ada SPBU SPBU besar ya Bukan SPBU mini Mantap sekali Kalian kalau misalkan Kehabisan bahan bakar Di jalur ini Sudah nggak perlu khawatir lagi Mau lanjut ke Jumbang Atau mau lanjut ke Surabaya Bisa tetap tenang Selain di Njati Kalen Di kecamatan Tetangga Itu juga ada Tepatnya di Kecamatan Lengkong Jadi sudah Perkecamatan ya Adanya Kalau menggondang Saya nggak tahu teman-teman Dari Munung ini Sampai ke Kota Nganjuk Ada beberapa Kecamatan yang harus Kita lintasi ya Yang pertama Posisi kita berada ini Yaitu di Kecamatan Jati Kalen Kemudian yang kedua Nanti Adalah Kecamatan Lengkong Teman-teman Yang ketiga Adalah Kecamatan Gondang Nah setelah itu Baru akan sampai Ke Nganjuk Itu kalau lurus terus Nanti juga bisa Ke Kecamatan Rejoso Kecamatan Rejoso Kalau belok kiri Nanti tembusnya itu Kembanggor Nganjuk Nah sementara Kalau belok kanan Itu mengarah Ke Bojonegoro Nah teman-teman Yang mungkin Belum pernah tahu Jalur Nganjuk Bojonegoro Itu lewat mana Kapan-kapan Kita bikinkan videonya Kita bikinkan videonya Jalur tembus Dari Nganjuk Ke Bojonegoro Saya belum pernah bikin Bojonegoronya Saya lupa Nama daerahnya Temayang Atau apa Perlu diperhatikan Juga teman-teman Kondisi Jalan Di jalur ini Seperti yang Kita lewati Ini Sangat bergelombang Sehingga hati-hati Terutama Kalau Menggunakan Kendaraan Roda 2 Karena Akan Naik turun Seperti Berada di pantai Berombak Akan Bergoncang Goncang Naik mobil Jeep Itu Yang belakang Yumpil Yumpil Lompat Lompat Di belakang Kayak Dilempar Lempar Kanan Ada sekolah Apa Tadi lupa Nggak Lihat Nama Sekolah Posisi Kita Sekarang Berada Di Desa Mana Tak Carikan Tulisan Teman-teman Tak Carikan Papan Petunjuk Nanti Biar Bisa Dilihat Posisi Kita Sekarang Berada Di Desa Mena Kedai Mas Al Kedainya Tutup Ini Sawah-sawah Sekarang Yang ada Tampak Seperti Kering Karena Padinya Udah Panen Di Kiri Kita Ini Tembakau Ini Seneng-senengnya Petani Kalau Misalkan Musim Kemarau Kayak Gini Mereka Berharap Hujan Jangan Keburu Turun Sementara Yang Petani Padinya Berharap Hujannya Segera Turun Jadi Beda Dungo Kuat-kuatan Dungo Kanan Kantor Desa Lumpang Kue Di sebelahnya Kantor Desa Itu Teman-teman Kalau Mau Cari Makanan Khas Yang Nganjuk Ada Di sebelahnya Kantor Desa Tadi Teman-teman Namanya Sayur Usik Sayur Usik Sama Sate Kenul Teman-teman Kalau Misalkan Coba Browsing Sate Kenul Sama Sayur Usik Itu Ada Disitu Satu-satunya Tidak ada Lagi di Nganjuk Hanya Ada Disitu Lokasinya Ada Di sebelah Kirinya Kantor Desa Tadi Yang Sudah Saya Tunjukkan Salah Satu Kuliner Khasnya Nganjuk Teman-teman Kalau Misalkan Pengen Nyoba Pas Main Ke Nganjuk Silahkan Mampir Kesini Cuman Dari Nganjuk Cukup Jauh Jalurnya Berada Di Jalur Utara Kabupaten Nganjuk Yang Menghubungkan Antara Kabupaten Nganjuk Dengan Kabupaten Jumbang Tapi Jalur Utara Jalannya Disini Sudah Relatif Enak Dibandingkan Dengan Yang Pertama Tadi Jumpel Jumpel Tadi Bergelombang Kalau Disini Sudah Agak Mulus Teman-teman Mudah-mudahan Sampai Nganjuk Kondisinya Kayak Gini Mudah-mudahan Karena Dulu Dik Gondang Itu Waduh Rusak Parah Saya Tahu Sekarang Seperti Apa Kondisinya Sekali Lagi Buat Teman-teman Yang Baru Gabung Kita Pengen Coba Tunjukkan Kondisi Jalur Utara Di Kabupaten Nganjuk Sekarang Kita Lihat Perubahannya Seperti Apa Karena Kawasan Ini Sudah Disulap Pemerintah Kabupaten Nganjuk Menjadi Kawasan Industri Sejak Beberapa Tahun Lalu Kawasan Ini Sudah Jadi Primadona Bagi Pabrik-pabrik Besar Ini Kantor Kecamatan Jatikalen Kantor Kecamatan Jatikalen Sudah Kita Lewati Kemudian Ini Puskismas Jatikalen Ada IGD-nya Juga Karena Memang Cukup Jauh Rumah Sakit Dari Sini Sehingga Disediakan IGD Untuk Memberikan Pelayanan Misalkan Ada Yang Butuh Pelayanan Gawat Darurat Jadi Sekali Jalur Ini Sejak Berapa Tahun Lalu Sudah Disulap Pemerintah Kabupaten Nganjuk Menjadi Kawasan Industri Banyak Pabrik-pabrik Dari Surabaya Dari Sidoarjo Itu Yang Hengkang Kanganjuk Karena Mereka Melihat Potensinya Disini Yang Luar Biasa Lahannya Luas Kemudian Harga Tanahnya Jauh Lebih Murah Dibandingkan Dengan Sidoarjo Atau Surabaya Bahkan Gak Hanya Tanahnya Taman Taman Gak Hanya Harga Tanah Tapi Harga Atau Ongkos Pegawai Ongkos Buruh UMR Disini Jauh Lebih Murah Sehingga Itu Jadi Perimbangan Bagi Sebagian Perusahaan Untuk Memindahkan Pabriknya Kenganjuk Nanti Kita Lihat Ada Berapa Banyak Pabrik Yang Tumbuh Di Kawasan Utara Kabupaten Kenganjuk Atau Di Jalur Utara Pabrik Pabrik Itu Kalau Misalkan Mereka Mau Ekspor Segala Macem Mungkin Jalurnya Jalur Ini Yang Dilewati Cuman Sayang Kondisi Jalannya Bergelombang Seperti Masih Berada Di Kecamatan Jatikalen Sebentar lagi Kita Akan Masuk Ke Kecamatan Yang Berbeda Namanya Kecamatan Lengkong Siapa Kira-kira Yang Rumai Daerah Sini Ini Nama Desa Neopo Nggak Ada Papan Petunjuk Lagi Desa Ngasem Desa Ngasem Masih Di Kecamatan Jatikalen Ada SDN Ngasem Di Kanan Kita Bakso Naurah Cak Kabun Mungkin Naurah Itu Anaknya Cak Kabun Dernamakan Bakso Naurah Ini Ada SMPN Buah Jatikalen Kanan Kanan Kita Seperti Ini Teman Teman Tanah Tanah Sudah Di Uruk Tanah Tanah Sawah Di Sini Sudah Di Uruk Mau Dibikin Bangunan Bangunan Industri Seperti Yang Tampak Di Depan Kita Sebelah Kiri Ini Pabrik Pabrik Pertama Yang Mungkin Kita Lewati Saya Tau Ini Pabrik Apa Pabrik Pertama Yang Kita Lewati Di Jalur Utara Kabupaten Yang Jalan Kaki Dari Sini Tengah Sawah Di Kanan Ini Juga Lagi Bangun Teman Teman Ini PT Karunia Ultima Kemasan Lengkong Yatikalen Jadi Disini Udah Berdiri Kemudian Di Sisi Kanan Tadi Lagi Proses Bangun Ini Juga Lagi Proses Bangun Di Depan Kita Ini Pabrik Apalagi Di Depan Masih Kosong Teman Teman Bangunan Di Dalam Masih Belum Ada Baru Pagar Pagarnya Saja Sudah Dipagar Sempurna Keliling Atau Mungkin Jangan Bangunannya Di Dalam Pendek Kita Enggak Tahu Kau WD Sampai Kebelakang Sana Jalur Sini Sini Sebenarnya Belum Terlalu Lama Dibangun Jalan Ini Bahkan Markanya Garis Markanya Masih Tampak Perfect Masih Ada Tapi Kondisi Jalannya Seperti Ini Sudah Retak Dan Bergelombang Ini Penyebabnya Kalau Katanya Orang Sini Dulu Karena Tanah Disini Adalah Tanah Bergerak Sehingga Dibangun Nopoi Termasuk Bangunan Bangunan Rumah Mudah Ini Mudah Retak Hati-hati Ngelewati Jalan Menikung Disini Karena Di depan Itu Ada Tikungan Tajam Setelah Jembatan Kiri Kita Ada SDN Apa Ini SDN Kedung Melaten Masih Di Kecamatan Yatikalen Barangkali Perbatasannya Ini Ada Gapura Dari Bambu Kanan Kita Kemudian Ada Jembatan Nah Ini Teman Teman Ada Tikungan Yang Cukup Berbahaya Ini Ngobut Kesini Pisau Nabrak Pagerini Nanti Kalau Nggak Tahu Jalur Sini Jadi Hati-hati Buat Teman Teman Yang Belum Kenal Dengan Jalur Ini Kalau Misalkan Pengen Melewati Jalur Pintas Teman Teman Dari Surabaya Nggak Mau Kecebak Macet Di Wilayah Kertosono Nah Itu Bisa Lewat Jalur Ini Kalau Misalkan Rumahnya Itu Di Nganjuk Bagian Utara Bisa Lewat Sini Nyaman Kalau Lewat Ini Industri Yang Keberapa Ini Kedua Teman Teman Kedua Ini Terus Kemudian Habis Kedua Ini Ada Lagi Punya Ambung Kayaknya Jadi Satu Atau Enggak Saya Kurang Tahu Wede Teman Sampai Belakang Sementara Kalau Industri Raayat Industri Tembakau Ini Proses Pengeringan Tembakau Yang Sedang Terlangsung Rakyat Usahanya Sederhana Sementara Kalau Pemodal Besar Biasanya Mayoritas Yang Kita Temukan Di Daerah Itu Pemodal Asing PMA Perusahaan Modal Asing Itu Usahanya Gawar Seperti Di Jombang Itu Banyak Perusahaan Perusahaan Besar Berdiri Tapi Pemiliknya Bukan Orang Lokal Di Antaranya Itu Ada Sengfong Itu Perusahaan Pengolah Kayu Itu Keluar Negeri Juga Pasarnya Terus Kemudian Di Pihai Itu Pabrik Sepatu Ke Korea Atau Ke Taiwan Kemudian Ada Di Mbareng Ada Lagi Di Mojoagung Yang Jalur Dari Mojoagung Ke Sumobito Sudah Industri Kedua Kedua Kediga Ada Di Depan Kita Sebelah Kiri Sebentar lagi Akan Kita Lewati Nah Ini Dia Sebelah Kiri Kita Ini Industri Ketiga Yang Kita Lewati Di Jalur Utara Kekuatan Nganju Ini Nama Perusahaannya Tidak Ada Tidak Terpampang Disini Terus Kemudian Ini Ada Lagi Di Sebelahnya Yang Ke Empat Ini Terpisah Teman Teman Bangunannya Juga Tidak Ada Papan Namanya Disini Oke Sudah Ada Empat Industri Yang Kita Lewati Kanan Kita Pondoknya LDI Millennium Alfina Pondok Gede Tapi Masih Kalah Gede Sama Yang Dijombang Di Daerah Gading Mangu Kecamatan Perak Salah Satu Pondok Kesantarannya ALDI Yang Terbesar Itu Ada Dijombang Kemudian Diket Diri Sama Di Jakarta Di Kertosono Itu Juga Ada Kita Berada Di Wilayah Kecamatan Lengkong Tepatnya Di Ibu Kota Kecamatan Lengkong Depan Kita Sudah Kawasan Pasar Lengkong Kanan Ini Kawasan Pasarnya Ini Bagian Belakangnya Sudah Sedang Kita Lewati Seperti Ini Penampakannya Depan Ini Ada Perempatan Kalau Kekiri Mengarah Kekertosono Nganjuk Kita Lurus Mau Kekota Nganjuk Kanan Kita Pasar Masih Lampu Merah Kita Harus Berhenti Dulu Lengkong Di selamat menikmati ke desa-desa di Lengkong ada kantor kecamatan juga di ujung sana ini notok itu kantor kecamatan penampakan ibu kota ini desa Lengkong sebelah kiri tadi itu kantor desanya ibu kota kecamatan Lengkong penampakannya seperti ini depan ini ada pertigaan ya kalau ke kanan kembali ke desa-desa Lengkong lagi desa-desa di wilayah kecamatan Lengkong sampai ujung sana saya pernah ke sana tepi hutan nama desanya saya lupa ada SPBU jadi ini SPBU kedua di jalur utara Kabupaten Nganjuk SPBU kedua SPBU yang pertama tadi itu ada di Njati Kalen ya ada di desa kalau industrinya yang kita lewati tadi sudah ada berapa tadi ada empat ya ada empat nanti akan ada lagi banyak lagi secara-cara yang mantap ini seandainya sampai kota Nganjuk seperti ini wah nyaman banget teman-teman lancar perjalanan jalur di sini juga ini ya jalan-jalan itu rawan rusak ini desa Banjar Dowo sudah kita lewati sebelah kiri tadi telat saya nolehnya wah ini sudah pecah-pecah lagi barusan dirasani karena memang jalur utara Kabupaten Nganjuk ini merupakan tanah kawasan tanah bergerak ya sehingga jalan-jalan di sini mudah rusak sudah berkali-kali tiap tahun ini rutin dibangun tapi ya itu APA tidak pernah bisa bertahan lama nanti kalau musim hujan ini tambah parah lagi biasanya karena aspalnya biasanya tergerus air juga nah seperti ini ngeronjal-ngeronjal teman-teman ini bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman kalau mau memilih jalur alternatif ini ya jalur utara ada apa ini SMKN 1 Lengkong ada SMK besar ternyata di sini kemudian ini ada SD Negeri Banjardowo di Jombang itu namanya Desa Banjardowo itu ada dua yang pertama di kota atau kecamatan kota kemudian yang kedua itu ada di Kecamatan Kabup nah ternyata Ndk Nganjuk ini juga ada Desa Banjardowo kanan kita ini perpaduan antara hutan dengan sawah nggak tahu ini punyanya perhutani atau punya masyarakat ini hutan yang di sisi kanan jalan yang ngeronjal-ngeronjal kalau untuk cari kenyamanan barangkali jalur ini nggak kita rekomendasikan teman-teman ya cuman kalau untuk yang lebih dekat atau rumahnya berada di jalur utara nah lebih baik lewat sini atau rumahnya di Bojonegoro yang bagian selatan yang berbatasan dengan Nganjuk nah itu bisa sebaiknya lewat sini karena nak muter ke Bojonegoro sana harus ke Bojonegoro dulu atau lewat Lamongan itu mau muter tambah jauh nanti Alhamdulillah mulus lagi ini rumah-rumahnya masih seperti rumah tempoh dulu ya rumah-rumah kayu teman-teman banyak rumah-rumah kayu di sisi kanan kita kalau jaman dulu buru itu seperti di daerah Persil daerah Persil itu daerah-daerah pinggir hutan yang awalnya masyarakatnya itu buru buru itu bekerja di hutan jadi bikin rumah sementara cuman karena akhirnya turun-temurun tanahnya kemudian dihadiahkan kepada warga yang menempatinya mereka akhirnya bisa dapat sertifikat tanah terima kasih telah menerima terima kasih telah menerima terima kasih telah menerima desa waduh kantor desa ini tulisannya ketutupan negeri jaan SMP ESD negeri dua jaan posisi kita sekarang berada di desa jaan kecamatan gondang kalau gak salah kecamatan ketiga yang kita lewati ini kecamatan terakhir sementara lagi akan masuk ke wilayah Nganju oh Sukomoro dulu teman-teman ya nanti ada Sukomoro dulu berarti ada empat kecamatan yang kita lewati jagungnya menghijau di kiri kita kemudian sebelahnya lagi ini sawah-sawah masih dianggurkan karena mungkin air kalau dalam kondisi kemarau seperti sekarang yang cukup sulit jalur ini juga sudah dicor disini jalan-jalan juga sangat rawan rusak ini rusakannya disini cukup parah biasanya sementara sebelahnya itu sungai yang kering kerontang gak ada airnya sama sekali nah seperti ini ambrol-ambrol kayaknya karena emang kondisi tanahnya depan depan kita juga ada lagi jadi tepiannya jalan sudah ambrol-ambrol gerus semacam abrasi oh ada perbaikan di kanan kita dengan menggunakan alat berat seperti ini untuk cidat besar berat ini bahagian hal ini merah bahagian di d di bahagian di di bahagian 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi seni tayub itu masih dilestarikan di daerah ngerajek sana ini kesini tembusnya SD Negeri Ngujung berarti kita sekarang berada di desa Ngujung Kecamatan Gondang di sini sungai yang pernah viral sekitar tahun berapa dulu itu banyak orang yang cari emas disitu ya karena memang ada beberapa yang menemukan emas nah kemudian berdasarkan hasil apa ya bukan investigasi itu emasnya ternyata berasal dari makam-makam kuno jadi orang dulu itu kalau misalkan meninggal dunia itu dimakamkan itu kan makamnya disertakan juga barang-barang perhiasan kesayangannya nah barang-barang perhiasan itu yang kemudian makamnya kegerus sungai kena abrasi perhiasannya terbawa hanyut di sungai sehingga apa serpihan-serpihan emasnya itu kemudian ditemukan oleh warga akhirnya heboh banyak yang cari emas selain di sini dulu di daerah ngeracep dulu kayaknya juga ada heboh warga mencari emas sudah berapa industri tadi teman-teman saya nggak ngamati lagi kalau yang saya hitung tadi baru empat ya tapi ke depan kayaknya masih akan lebih banyak lagi pabrik-pabrik yang didirikan di daerah sini karena lahannya si wombo mungkin si murah-murah juga ya di lahan yang gersang seperti ini SMKN 1 Ngundang masuk ke sana ada SMK yang besar juga di kecamatan Ngundang ini selain di kecamatan Lengkong tadi ini ada pusat penelitian balai apa penelitian pertanian ya punyanya pertanian tapi mangkrak kayak gini mau yang manis balong gebang ada SCN balong gebang posisi kita sekarang berada di desa balong gebang siapa kira-kira sobat join channel nah yang rumahnya di daerah balong gebang kita izin ngelintas kita izin ngelintas di daerah balong gebang selamat menikmati sudah hampir mendekati ibu kota kecamatan Gondang habis dari Gondang nanti ada perempatan itu kalau ke kanan itu ke kecamatan ada satu kecamatan yang lokasinya berada di tengah hutan namanya kecamatan Nguluyu dulu kita pernah bikin videonya alhamdulillah penontonnya juga cukup banyak kecamatan Nguluyu di Kabupaten Nganju itu satu kecamatan seluruhnya berada di tengah hutan jadi kalau kita kesana seolah-olah tersesat ya kok yuk gak ada daerah lagi kayak sudah berada di ujung jalan padahal setelah melewati jalan itu nanti setelah melewati hutan-hutan nanti kita akan masuk ke kecamatan kecamatan Nguluyu jadi kecamatannya berada di tengah hutan seperti berada di bawah lembah oh ini ada SBPU yang besar SBPU yang besar di wilayah kecamatan Gondang agak jauh ya dari yang di lengkong tadi jadi di lengkong ada di Njati Kalen ada kemudian di Ngundang ini juga ada sudah ada tiga SBPU ini dia industri kelima yang kita lewati teman-teman di sisi kanan ini ada apa namanya kalau ini PT Sukses Abadi Indonesia oh yang kapan hari di demo PT Sai Sukses Abadi Indonesia kapan hari ada demo oh bukan demo apa kebakaran kok demo mohon maaf saya salah sebut beberapa hari lalu terbakar salah satu bangunan yang ada di situ bangunan yang terbakar itu adalah gudang tempat menyimpan potongan-potongan sepatu jadi itu pabrik sepatu sukses Abadi Indonesia tapi doa anak cukup Desa Ngundang Kulon kita masuk ke Desa Ngundang Kulon Gapura perbatasannya tadi cukup kecil sudah kita lewati sebelah kiri kantor Kecamatan Ngundang teman-teman wih roame sekali ya apa orang rame bikin KTP kemudian ini Puskes Mas Ngundang kita sudah berada di Ibu Kota Kecamatan Ngundangnya cukup rame disini untuk ukuran Kecamatan ya di wilayah utara Kabupaten Nganjung nah nanti di depan ini ada pertigaan pertigaan yang kalau ke kanan itu mengarah ke Kecamatan Ngluyu Kecamatan yang ada di tengah hutan yang tadi saya ceritakan ini dia ada di depan kita ini atau itu ada pepan penunjuknya Goa Margotrisno jadi disana memang ada goa ya ada goa yang estetik dan jadi tempat wisata di Ngluyu sana sebelah kiri Polsek Ngundang kemudian sebelahnya lagi ini pasar pasar Ngundang di pasar Ngundang ini ini juga ada kuliner kulinernya tapi bukan makanan berat tapi jajanan namanya dumlek nah mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba kalau bingung mau cari dumlek dimana nah itu bisa di pasar itu rumah pembuatnya juga gak jauh dari pasar saya pernah disana dulu silahkan tanya-tanya disitu di pasar nanti orang pasar sudah banyak yang tahu karena pembuat dumlek itu gak banyak teman-teman hanya beberapa orang saja di Kabupaten Nganjung hanya ada di Ngundang ini dan di Ngundang ini adanya juga hanya ada beberapa orang saja mungkin tiga atau empat orang jadi milim pesaing gitu kue sederhana yang pembungkusnya itu dibuat dari Jambi tahu Jambi Jambi aduh bahasa Indonesia Jambi apa ya jadi pelepah Jambi itu yang jadi pembungkusnya ini kiri ada SMP negeri berapa tadi tuh saya lupa nggak lihat pas ada tulisannya tapi lupa nengok teman-teman mohon maaf selain gundang kecamatan yang kita lewati lagi adalah kecamatan Rejoso teman-teman jadi ada lima kecamatan ya kalau dari Jombang mau ke Nganju lewat jalur utara agar bisa sampai di kota Nganju itu melewati lima kecamatan lewat tiga kecamatan juga bisa tapi dari pasar ngundang tadi ke kiri sementara kalau mau langsung ke kota itu melewati lima kecamatan di jalur ini yang saya lewati jalannya sama dengan yang di jati kalen tadi kalau bukan gerunjal disebut apa ya bergelumbang cuman bergelumbang itu enggak gerudak-gerudak tapi nyumpil atau dilempar terlempar biasanya kalau naik mobil itu yang bagian belakang ayo mencal mencal ini kayak gini bangun menoro di sebelah kiri kita kok aneh bangun menoro menoro air menara air mungkin buat mengatasi kekeringan desa ngangkatan kantor desa ngangkatan sebelah kiri kita sudah kita lewati kemudian ini ada SD negeri ngangkatan SDN Sapi ini dia industri yang ke-6 sudah ada 6 industri ya cuman disini masih belum berjalan 6 ini kita hitung tadi itu yang belum berjalan di timur tadi 2,6 berarti 7,8 sudah ada 8 ada 8 industri sekarang ada bis juga ini jurusan mana ini jurusan mana coba lihat dulu nganjuk jati kalen oh jurusan jati kalen teman-teman jadi jurusan awal kita memulai video tadi sudah ada bisnya sekarang masyarakat yang dari nganjuk mau ke jati kalen atau dari jati kalen mau ke nganjuk itu bisa menggunakan layanan bis damri yang sudah ada tidak tahu kalau arah ke sawahan sana ada yang naik arah naik ke gunung ini kalau lurus mengarah ke Bojonegoro atau mengarah ke Perjoso nganjuk sementara kalau ke kiri itu mengarah ke kota nganjuk saya sedikit nakal terombol lampu merah sudah ada 6 sama 8 industri yang sudah termasuk industri yang sudah berjalan ada 3 sudah ada 8 industri yang kita lewati di jalur utara keubatan nganjuk kalau di jalur tengah sana ada lagi teman-teman cukup banyak juga di sana tadi kalau Bojonegoro lurus ya bukan belok ke sini kalau kita belok ke sini ini mengarah ke kota atau mengarah ke kota nganjuk kanan kita ada sekolah SMP N3 mana rujoso kali ya SMP N3 Rujoso Nganjuk berarti lumayan besar juga ya terjoso ada 3 SMP negeri kiri ini kantor desa melorah di MWCNU Rejoso masih berada di Kecamatan Rejoso jalannya disini relatif lebar cukup nyaman ya dan cor-corannya suka gak terlalu gerunjal-gerunjal kayak kita saat perjalanan ke Wonosalam Jumbang gerunjal-gerunjal ini dia ada lagi teman-teman industri yang di sisi kanan ini industri yang keberapa yang kita lewati ini ke sembilan ya tadi kita hitung delapan saja termasuk yang belum berjalan tadi jadi kalian ada tiga yang termasuk yang belum berjalan ini ke sembilan kemudian ini 10 11 jadi ada 11 bangunan industri ada 11 pabrik kemudian ada lagi di sebelahnya jadi satu atau pisah jadi satu kayaknya ya jadi satu 11 kemudian di sebelahnya lagi oh gak ada lagi ya belum ya 11 12 ada 12 industri sudah teman-teman ini posisinya pas berada di sampingnya jalan tol depan ini kita akan melewati bagian atasnya jalan tol wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganju ini dia industri yang ke-12 ini sama ya kayaknya jadi satu oh enggak terpisah 12 oh dia anggap kecil berarti industri lokal kayaknya ini dia jalan tol Nganju teman-teman di depan ini ada petunjuk mengarah ke pintu keluar Nganju penampakannya seperti ini kelihatan gak ya habis Kecamatan Sukomoro yang kita lewati berikutnya ini adalah eh habis Kecamatan Rejoso yang kita lewati ini adalah wilayah Kecamatan Sukomoro perbatasannya mana tapi ya apa mungkin ini sudah Sukomoro atau jangan-jangan perbatasannya pas jembatan ini ada sungai ini dia sungainya teman-teman kita masuk ke wilayah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganju kalau keliru mohon dikoreksi ya rodo-rodo ini soalnya agak lupa-lupa ingat ini desa apa ini tak carikan papan petunjuk lagi wah ini ada sungai lagi atau jangan-jangan ini perbatasannya apa yang tadi tetap bingung nih wah ini sungainya lebih besar kalau ini kalau ini hak yakin Sukomoro teman-teman yakin Sukomoro cuma nama desanya yang saya lupa desa apa ini ngerengket nah desa ngerengket ada tulisan ngerengket di depannya Bank BRI tadi ini merupakan desa yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kota Nganju salah satunya ini desa ngerengket ini lurus bisa kalau mau ke jalan tol masuk teman-teman bisa lurus ini saya tak ke kanan mengarah ke Kota Nganju itu lurus juga bisa tapi saya ngikuti jalan besar ini ya biar teman-teman mudah ngikutinnya asli jalannya ini bener-bener nyaman teman-teman mulus tolnya apa kok tolnya cor-corannya kayak jalan tol desa ngerengket Kecamatan Sukomoro kabupaten Nganju mantap habis desa ngerengket kita belok kiri itu kalau lurus berarti masih ke desa-desa teman-teman ya desa-desa wilayah Kecamatan Terjoso nah kita belok kiri mengarah ke Kota Nganju di kanan kita itu kantor samsat atau sat lantas flores Nganju di kanan kita ini nah di sebelahnya kantor sat lantas itu ada kantor KPU ini kantor sat lantas ya wombo ya halamannya kemudian ini kantor oh ini kantor pelayanan pertanahan dulu teman-teman nah ini kantor KPU Kabupaten Nganju ini ada SMA TN3 Nganju ada perempatan depan kita kalau ke kiri mengarah ke jalan tol tol trans jawa nah kalau ke kanan mengarah ke Madiun kiri juga bisa mengarah ke Surabaya atau mengarah ke Jumrah kita lurus masuk di jalan Barito Kota Nganju oke kita sudah sampai di wilayah Kota Nganju Nganju teman-teman ini mobilen untuk kita salibnya kita sudah sampai ini SMP N4 Nganju kita sudah sampai di ibukota Nganju di Kecamatan Nganju terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat saya mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan ada yang salah sampai ketemu lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati